Intro Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia Bersama saya Admin Ye Dalam video ini kami akan membahas tentang Milk Dia berasal dari Universe 9047 Dan pertama kali muncul dalam komik What The Isu 7 Milk memiliki kekuatan mengeluarkan susu dari dalam tubuhnya Dengan cara menembakkan energi susu, dia bisa menyerang musuh Dengan cara menyemburkan susu cair, dia bisa terbang Dengan cara menciptakan gelembung susu, dia bisa bertahan di tempat ekstrim Tidak diketahui asal-usul kekuatannya Milk sendiri sempat bertanya-tanya apakah dirinya adalah Mutant Milk tidak beraksi sendirian Melainkan bersama sahabatnya bernama Cookies Yang berbadan perkasa dan memiliki sebuah mobil Milk dan Cookies bisa menembus Fort Wall Mereka menyadari bahwa diri mereka merupakan karakter komik Mereka bisa melihat narasi yang dibuat penulis komik tentang cerita mereka Serta bisa melihat balon kata ketika ada yang berbicara Selain itu, mereka bisa tahu jumlah halaman komik yang menampilkan kisah mereka Musuh bebuyutan Milk dan Cookies adalah Colgate Yang memiliki kekuatan pasta gigi dan sikat gigi Dalam komik What The Isu 10, Colgate menyusun perangkap di sebuah gudang Demi menaklukkan Milk dan Cookies Dia juga meninggalkan jejak agar Milk dan Cookies memasuki perangkap buatannya Di tengah perjalanan menelusuri jejak Colgate Milk dihampiri oleh seorang hero lainnya Yaitu Human Scorch Yang memberitahu bahwa tiga rekannya telah diculik Milk sempat terpana melihat ketampanan Human Scorch Milk juga mengaku tidak tahu menahu tentang penculikan itu Namun dia menyebutkan tentang pencarian Colgate Human Scorch berkata mungkin saja Colgate yang telah menculik rekan-rekannya Maka dia ikut bersama Milk dan Cookies mencari Colgate Pada akhirnya mereka bertiga tiba di suatu gudang Human Scorch takut ini adalah perangkap Maka dia memilih terbang berkeliling mencari rekan-rekannya Sedangkan Cookies memutuskan mendobrak dinding Di dalam gudang ternyata memang ada Colgate Tanpa menunggu lama Colgate mengerahkan sesuatu yang dia persiapkan Yaitu robot yang dinamai Es Anta Robot ini lumayan kuat Dengan cepat dia mampu mencengkram Milk dan Cookies Meskipun begitu mereka berdua terus berjuang Milk menembakkan energi susu pada Es Anta Sedangkan Cookies menusuk hidung Es Anta Berkat segala serangan ini Es Anta terlempar ke orbit bumi dan hancur lebur dalam ledakan Dengan diatasinya Es Anta, Cookies hendak menghabisi Colgate tapi dia ditahan oleh Milk Yang meminta Cookies tidak melakukan pembunuhan Milk memang memiliki hati yang lembut Dia merasa kasihan pada Colgate Menurut Milk, Colgate menjadi jahat karena hidupnya menderita Kata-kata Milk membuat Cookies termenung dan bersedia menahan emosinya Karena Milk dan Cookies mengalihkan perhatian Colgate mendapat peluang untuk melarikan diri Untungnya Colgate dihalangi oleh para hero lain yang juga berada di gudang tersebut Rupanya Colgate memang telah menawan banyak hero Termasuk ketiga rekan Human Scorch Saat itu Human Scorch sendiri muncul lagi dan menggoda Milk Namun Cookies mengajak Milk pergi Cookies menegaskan bahwa dirinya dan Milk harus beraksi lagi Selain itu, tadi Cookies memarkir mobilnya di kawasan dilarang parkir Dia takut mobilnya akan ditarik Dalam komik World The Isu 14 di kota Riverdale Milk dan Cookies bertarung menghadapi seekor Tyrannosaurus Rex Kita sebut saja T-Rex ini dengan nama Selamet Demi mengalahkan Selamet, Milk terbang sambil menembakkan energi susu Sedangkan Cookies mengandalkan kekuatan fisiknya Sayangnya upaya mereka masih belum berhasil Rupanya Selamet terlalu kuat bagi mereka Bahkan Selamet melemparkan Milk Hingga Milk menabrak jendela sebuah restoran di dekat situ Di restoran itu sedang ada beberapa remaja Awalnya Milk bangkit dan hendak bergegas membantu Selamet Meskipun begitu, dia melihat para remaja itu memesan hamburger dan es krim Ini membuat Milk memarahi mereka Dia mengingatkan bahwa makanan dan minuman tersebut tidak bagus untuk kesehatan Dia menegaskan bahwa seharusnya mereka mengkonsumsi makanan sehat semacam buah-buahan Setelah dimarahi seperti itu, salah satu remaja justru menunjukkan sesuatu yang mengagetkan Dia sebenarnya adalah seorang lansia yang berpura-pura menjadi remaja Sambil balas memarahi Milk, dia membongkar segala penyamarannya Fakta ini membuat Milk merasa malu telah memarahinya Maka Milk memilih meminta maaf dan berjalan pergi saja dari restoran Di luar, Kukis dan Selamet telah berhenti bertarung Bahkan mereka memutuskan bermain catur Hasilnya adalah Kukis menjadi pemenangnya Tetapi Selamet tidak puas Maka dia mengajak Kukis bertanding lagi Dalam komik What the Isu 16, pada suatu malam Kukis mendengar ada teriakan Maka dia bergegas mendobrak dinding rumah sumber suara tersebut Rupanya di rumah itu telah terjadi pencurian Keluarga penghuni rumah merupakan orang-orang Yahudi Yang sedang merayakan hari suci Hanuka Sayang sekali barang-barang untuk perayaan itu kini telah dicuri entah oleh siapa Sebagai seorang hero, Kukis tentu bertekad menangkap sang pencuri Apalagi Kukis juga adalah orang Yahudi Melalui lubang yang dibuat Kukis Milk memasuki rumah dan diberitahu oleh Kukis tentang pencurian yang telah terjadi Milk dan Kukis lalu membaca koran Yang mengabarkan tentang pameran Hanuka di Museum Fingerstein Sang pencuri pasti akan melakukan kejahatan lagi pada pameran tersebut Maka Milk dan Kukis bergegas berangkat ke museum Sambil menggendong Kukis, Milk memasuki museum Di sana mereka mencari sang pencuri Namun justru sang pencurilah yang tiba-tiba menyergap mereka dan membuat mereka pingsan Begitu terbangun Milk dan Kukis sudah terikat pada lilin Di dekat mereka sang pencuri memperkenalkan dirinya Ternyata dia adalah seorang anak bernama Myron Setiap Hanuka, Myron meminta dibelikan mainan pada orang tuanya Tetapi keinginannya tidak pernah dituruti Selama bertahun-tahun saat Hanuka Myron justru selalu dihadiahi kaus kaki Ini membuatnya sangat marah Itulah sebabnya dia menjadi jahat dan ingin mengacaukan perayaan Hanuka Begitu tahu tentang ini, Milk merasa kasihan pada Myron Sedangkan Kukis berusaha menceramahinya Dia menceritakan kepada Myron tentang asal-usul Hanuka Dia menjelaskan bahwa inti dari Hanuka adalah tentang agama dan tradisi Bukan tentang materi Setelah mendengarnya, awalnya Myron tampak setuju dengan kata-kata Kukis Meskipun begitu, ini tidaklah lama Dia menjadi marah lagi dan menegaskan dirinya sudah muak dengan kaus kaki Untungnya cerama Kukis tadi memberi waktu bagi Kukis dan Milk untuk membebaskan diri dari tali Berikutnya Kukis hendak menghantam Myron Namun Kukis mendadak berhenti sebab Myron dipanggil oleh kedua orang tuanya Yang baru saja datang sambil membawa hadiah dan menyuruh Myron pulang Orang tua Myron tidak menyadari masalah yang sedang terjadi Mereka mengira Milk dan Kukis adalah teman-teman Myron Orang tua Myron menyebutkan bahwa biasanya ibu Myron menjahit kaus kaki sebagai hadiah Hanuka Tetapi kali ini sang ibu tidak sempat melakukannya Maka orang tua Myron memberikan hadiah berupa mainan yang mahal Meskipun selama ini merasa marah karena mendapat kaus kaki Sekarang sikap Myron justru berubah Dia menyadari dirinya tidak benar-benar menginginkan mainan Dia menyadari kata-kata Kukis memang benar Karena itu Myron melemparkan hadiahnya pada Kukis Lalu dia pulang bersama orang tuanya Milk merasa terharu menyaksikan ini Sedangkan Kukis membuka hadiah Myron Yang ternyata adalah alat pembuat kaus kaki Dalam komik What The Isu 20 Milk dan Kukis baru saja berbelanja dan membeli es krim Karena tidak memperhatikan jalanan Kukis tanpa sengaja menabrak seorang wanita tua bernama Mayhem Kukis langsung dimarahi oleh Mayhem Sedangkan Milk menolong Mayhem Begitu tahu bahwa Milk dan Kukis adalah superhero Mayhem memberitahu mereka bahwa keponakannya telah menghilang Dia ingin mereka membantu mencarinya Tak disangka pencarian itu tak perlu dilakukan Sang keponakan tiba-tiba muncul di dekat mereka Dia adalah Negative Forbushman Yang telah mendapatkan kekuatan yang sangat besar Berkat sesuatu yang disebut Infinity Wars Dengan ukuran raksasa Negative Forbushman mengklaim bisa mengendalikan segalanya Begitu melihat Negative Forbushman Mayhem segera memarahinya Maka Negative Forbushman memutuskan memindahkan bibinya itu Negative Forbushman bilang masih ingin mencoba-coba kekuatan barunya Sementara itu Kukis hendak menyerangnya Sebab menganggap dia adalah penjahat Untuk menaklukkan Milk dan Kukis Negative Forbushman menciptakan dua makhluk Yang merupakan kebalikan dari mereka sekaligus dibuat dari bagian diri mereka Dua sosok ini bernama Water dan Bread Milk menghadapi Bread yang memiliki kekuatan roti Ini tidak mudah bagi Milk Sebab Bread rupanya bisa menyerap serangan energi susu yang dikeluarkan Milk Meskipun begitu pada akhirnya Milk dan Kukis bersama-sama berhasil mengalahkan kedua musuh tersebut Dengan cara menyundul mereka Dengan kekalahan Water dan Bread Negative Forbushman mengerahkan serangan lainnya Dia memunculkan berbagai hero untuk menginjak Milk dan Kukis dalam panel yang sempit Ini membuat mereka berdua kesulitan bergerak Untungnya Milk mendapat sebuah ide Dia menyuruh Kukis memfokuskan kekuatannya pada satu titik Berkat cara ini Milk dan Kukis bisa menembus pembatas panel komik Mereka berdua lalu berayun menuju panel lainnya Sehingga terbebas dari injakan para hero tadi Selanjutnya mereka bertemu dengan Spider-Ham alias Peter Porker dari Universe 8311 Rupanya saat itu memang sedang terjadi penyatuan antara dua universe Toko lain dari universe Spider-Ham yang muncul adalah Pork Grind yang jahat Dia dengan kejam langsung saja menyiksa Spider-Ham Sebenarnya Milk dan Kukis berusaha menghentikan Pork Grind Sayang sekali mereka berdua dengan mudah dikalahkan Walaupun tadi disiksa untungnya Spider-Ham tidak kehabisan akal Dia memakan bayam kalengan sehingga tubuhnya menjadi jauh lebih perkasa Dengan demikian dia pun sukses menaklukkan Pork Grind Setelah itu Milk, Kukis, dan Spider-Ham bersama-sama mencari negatif Forbust Man Mereka juga ditambahi satu hero lainnya Yaitu Wolverina Pada akhirnya mereka menemukan negatif Forbust Man Yang telah menawan Forbust Man Negatif Forbust Man sendiri merupakan perwujudan sisi jahat dari Forbust Man Para hero menyerang negatif Forbust Man Serta membebaskan Forbust Man Dengan demikian negatif Forbust Man pun dikeroyok Walaupun begitu dia tidak mudah dikalahkan Hingga akhirnya Wolverina sukses mencakar Infinity War Yang merupakan sumber ketuatan negatif Forbust Man Berkat tindakan ini Negatif Forbust Man pun hancur lebur dalam ledakan Dalam komik World The Isu 26 Milk dan Kukis berusaha menghentikan galak tikus Yang hendak memakan planet bumi Kukis mengenakan pakaian pelindung dan membawa senjata penembak Sedangkan Milk menciptakan gelembung susu Segala serangan mereka tidak terlalu berpengaruh terhadap galak tikus Bahkan Kukis terlempar hanya dengan satu jentikan jari galak tikus Saat itu bumi sudah dibumbui Dilapisi roti dan akan dilahap oleh galak tikus Untungnya Milk mampu menggunakan kecerdikannya Dia membisikkan sesuatu ke telinga galak tikus Setelah mendengar kata-kata Milk Galak tikus memutuskan batal memakan bumi Dia memilih memakan planet lainnya Kukis tentu merasa penasaran apa yang tadi dibisikkan oleh Milk Ternyata Milk membacakan komposisi planet bumi Yaitu kabut asap, plastik yang tidak bisa didaur ulang, limba beracun, tumpahan minyak bumi, sampah kimia, radiasi dan tingkat ozon yang rendah Galak tikus tidak mau segala zat buruk tersebut mencemari tubuhnya Jadi dia memilih pergi saja Itulah pembahasan tentang Milk dan Cookies Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook Like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria Linknya ada di deskripsi Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya Terima kasih telah menonton!